Apakah Anda mengetahui bahwa ternyata ada segolongan manusia yang didampingi oleh hodam suci? Hodam tersebut melekat pada tubuh mereka dengan tanda-tanda, atau ciri-ciri yang bisa kita amati apabila kita semua memperhatikannya secara seksama. Lantas, apasajakah ciri-cirinya? Tonton videonya sampai habis. Selamat datang di channel Waton Jawa Official. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda semuanya. Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Om Swastiastu Rahayu, Rahayu Sahabatku semuanya Hampir setiap manusia memiliki hodam atau pendampingnya masing-masing dalam diri. Hodam merupakan makhluk yang bisa saja berasal dari golongan malaikat atau golongan jin. Bahkan, hodam bisa diakini sebagai roh orang-orang suci atau para walilullah. Terdapat berbagai jenis hodam yang bisa dimiliki melalui cara dan tirakat seorang hamba. Salah satunya adalah hodam suci yang dipercaya memiliki ilmu yang tinggi. Hodam ini biasa disebut hodam suci atau hodam para walilullah. Apabila Anda ingin memastikan apakah Anda dilindungi oleh hodam tersebut atau tidak, Anda harus menyadari bahwa Anda pernah mengalami kejadian di luar nalar manusia. Jadi, saat pertama kali hodam tersebut datang kepada Anda, biasanya Anda akan mengalami pertanda tertentu, meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya. Hodam suci atau hodam walilullah ini memiliki wujud yang bervariasi. Jika hodam tersebut menampakkan diri dalam wujud manusia, biasanya mereka mengenakan jubah putih. Selain itu, ada juga yang memakai kopiah dengan sorban hijau, bahkan ada yang menampakkan wujudnya dengan baju hitam dan memakai belangkon. Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang didampingi oleh hodam walilullah. Orang tersebut rajin beribadah. Salah satu ciri yang paling tampak pada seseorang apabila ia didampingi oleh hodam walilullah. Hodam walilullah adalah tingkat kerohanian yang tiba-tiba meningkat secara signifikan. Padahal, sebelum didampingi hodam walilullah, ibadah orang tersebut biasa-biasa saja. Bahkan, bisa dikatakan malas beribadah. Namun, setelah hodam walilullah datang menemani orang tersebut, mereka akan menjadi lebih rajin beribadah. Hal ini bisa ditandai dengan keinginan beribadah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tanpa kehadiran hodam ini, Anda mungkin beribadah hanya sebagai kewajiban atau bahkan jarang melakukannya. Hal tersebut terjadi karena karakteristik hodam walilullah yang akan secara langsung diturunkan kepada tuannya. Orang-orang yang didampingi hodam ini cenderung ringan tangan dan suka menolong ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Mereka tidak sungkan-sungkan mengulurkan tangan kepada orang-orang yang terjebak dalam permasalahan hidup. Mereka selalu bertindak baik dan menyenangkan hati orang lain. Orang-orang ini juga sangat dermawan dan tidak pelit untuk membantu orang lain yang sedang dalam keadaan susah. Maka tidak heran jika mereka lebih disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang yang didampingi hodam suci waliullah akan menjadikan tolong-menolong sebagai suatu kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka memiliki sifat kesederhanaan, walaupun sebenarnya mereka memiliki harta benda yang melimpah atau bisa dikatakan sebagai seorang sultan. Mereka lebih memiliki gaya hidup yang sederhana dibandingkan dengan kebanyakan orang lainnya. Karakteristik mereka biasanya membawa aura yang lebih bersinar dan selalu diingat oleh orang lain. Sifat kesederhanaan mereka akan sangat mencolok bagi orang-orang yang didampingi oleh hodam suci waliullah. Maka tidak heran jika orang ini memiliki banyak teman yang baik hati. Mereka memiliki tutur kata yang lembut, sopan, dan penuh makna. Mereka selalu menjaga tutur katanya dan tidak akan berkata selain ucapan yang baik-baik. Kebanyakan kata yang dikeluarkan dari mulut mereka mengandung sifat nasihat kepada orang yang diajak berbicara. Mereka hanya ingin menjadi sumber bantuan terbaik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya karena karisma dan aura yang terpancar dari diri mereka. Orang-orang yang memiliki hodam suci waliullah sering mengalami mimpi yang bermakna. Mereka seringkali bermimpi didatangi oleh orang suci, terkadang diberi amalan-amalan tertentu dalam mimpi mereka. Orang yang didampingi oleh hodam waliullah sering ditemui oleh sosok-sosok seperti para wali yang pakaiannya sesuai dengan zaman. Dalam mimpi tersebut, mereka juga sering diberi nasihat tentang kehidupan dan solusi ketika terjadi persoalan dalam hidupnya. Mereka memiliki keahlian menyembuhkan, walaupun sebelumnya tidak pernah membelajari ilmu penyembuhan. Hal ini karena didasari oleh energi hodam suci waliullah yang diturunkan dan menyatu dengan tuannya. Mereka membimbing orang tersebut sehingga energinya dapat menyatu. Selain bisa menyembuhkan diri sendiri, mereka juga bisa menyembuhkan orang lain. Mereka memiliki daya pengasihan yang tinggi, yang menarik orang yang dihadapinya. Banyak orang yang suka dan nyaman di sekitarnya karena daya pikatnya yang sangat tinggi. Ketika orang lain melihat wajahnya saja, akan menimbulkan perasaan senang dan teduh. Bahkan, orang-orang yang awalnya membencinya pun ketika berhadapan langsung dengan orang tersebut. hatinya akan luluh. Itulah beberapa tanda-tanda tingkah laku dari seseorang yang memiliki hodam waliullah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua yang membacanya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau hal yang ingin Anda ceritakan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Pasti komentar Anda akan dibaca admin satu persatu. Sebagai penutup, admin mendoakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh